Intro Well, hola people, konnichiwa Back again bersama saya Alvi yang di channelnya Kudetek Dan di video kali ini kita akan nge-review gaming gear dari Gamen Indonesia Tapi kayak kurang afdol gitu gak sih? Kalau kayak udah merah-merah gitu kan, background juga merah Tapi baju masih kayak biasa aja gitu Jadi kita ganti dulu kali ya Kamu bertanya, mau ganti baju apa? Yuk kita hitung Satu, dua, tiga Udah cakep banget nih ya kan Baju merah juga, merah PDI Buset, kagak pak Ini baju dari Gamen juga Oke, jadi kan kita tau ya sekarang dunia per-mechanicalan keyboard duniawi itu udah rame buat rame gitu Gamen juga gak mau ketinggalan Kita udah pernah nge-review keyboardnya Gamen tuh dari Gamen Titan 1, 2, 3 ya kan Dan ini keluar lagi pak Ini Gamen Titan Elite gitu Bukan 4, tapi Elite gitu Dan harganya makin murah 200 ribuan coy Udah dapet mechanical gaming keyboard yang layoutnya minimalis gitu kan Compact gitu kan Dan ya kita mau bahas di video kali ini Dan bukan cuma itu aja Gamen juga ngeluarin gaming gear terbaru mereka Ini ada Mouse Gaming Wireless ya Yaitu Gamen GM300W Atau headset gamingnya juga Yaitu headset gaming Galea Cuma dia belum wireless sih ya Jadi langsung aja kita bahas ini dia Mereka tinggal gaming keyboard Gamen Titan Elite Sama temen-temennya Gamen Titan Elite Bakalan dibanderol dengan harga cuma 200 ribuan aja bre Gokil but gokil ya kan Hadir dengan layout 78 Tombol dengan desain floating key Layout ini cukup unik bre Walau dimensinya yang compact Tapi tetep punya 6 key atau numpad di area kanan Bahkan punya dedicated arrow key Yang absen pastinya baris function dan beberapa navigation key Tapi tetep tersedia dengan kombinasi FN kok Kalau biasanya brand lain pake tema keycaps polosan Dan bahannya cuma ABS plastik Gamen Titan Elite pake keycaps 3-tone Yang bahannya udah pake PBT Gokil banget ya Menang banyak banget nih Dengan harga 200 ribuan Dapet PBT keycaps Dan nantinya ada 2 opsi colorway Yang grey dan juga black Warna merah di spacebar dan escape Sebagai pemanisnya Tapi kalau mau dibuat tuh tone aja bisa kok Karena ada cadangan spacebar dan juga key escape Yang warnanya senada dengan colorway keyboard ini Yang agak kurang buat saya sih Tipe fontnya bre Masih berbau-bau gaming Udah gitu sub-legendnya rame betul Karena emang banyak banget shortcut buttonnya bre Ingat gak bre Dulu tuh pada spacebar di Gamen Titan 1 dan Gamen Titan 2 Selalu ada embossed born for winner Gak salah sih Nempatin branding pada sebuah produknya Tapi tampil lebih minimalis Malahan lebih cakep kan Kayak di Gamen Titan Elite ini Branding Gamen cuma terletak di sisi kanan case Dan font size-nya tuh kecil Kalau begini kan jadi lebih sedep dipandangnya Soal per-RGBN duniawi Tetep ada kok santai aja Tapi cuma rainbow doang Ada 9 mode yang bisa kalian pilih-pilih Pake FN plus ALT Terus buat ngatur speednya Pake FN plus arrow left atau gak right Sedangkan buat atur brightness-nya Pake FN plus up ataupun down Tapi buat kalian yang gak demen RGB-RGB-an Matinya gampang banget bre Tinggal tekan FN plus backspace aja Soal konektivitasnya Gamen Titan Elite cuma bisa aware-at aja Untungnya detachable Jadi kalau mau dibawa ke warnet Lebih praktis lagi Kabelnya sendiri punya panjang 1,8 meter Dengan interface USB Type-C To USB Type-A Yang menariknya Di port Type-C-nya Pake model L Karena lubangnya emang ada di sisi kiri keyboardnya ini bre Gokil Lanjut ke switch yang dipake Pake dari pabrikan OT-MU Dengan lifespan click up to 50 juta kali click Kita dapet unit yang blue switch Dengan karakteristik clicky cuy Tapi tenang aja Board yang dipake swappable kok Tapi cuma terbatas di OT-MU 3-pin aja ya Dan sekarang kita proses untuk membongkar Keyboard Gamen Titan Elite ini bre Pas dibongkar Kopongan aja Gak ada case foam ataupun PCB foam Gak kaget juga ya Karena memang ini kan keyboard cuma 2 seribuan ya pak Ya dapet di caps PBT 3-tone aja udah seneng banget nih Ini kan Traymon ya Jadi PCB-nya dikunciin langsung sama plate atau case-nya Disini nyambungnya sama case yang bahannya plastik bre Bukan yang dijepit ke plate metal Soal papan PCB yang dipake Ini pake board yang warna ijo bre Gak usah protes kalo ngeliat solderannya ada yang luber Inget harganya bre Soket yang dipake gak tau merek apaan Yang pasti ini cuma support 3-pin switches dari OT-MU aja Dan buat stabilizernya Ini perlu diapresiasikan Karena udah pre-loop stabilizer Cuma ya gitu Kurang konsisten olesan loop-nya Dan dari semua step Cuma step di spacebar yang gak terlalu retel bre Okay Sebagai pendamping Gammon Titan Elite di setup gaming kalian Gammon kembali ngerilis mouse gaming wireless terbarunya Yang punya nama Gammon GM300W Dengan kisaran harga cuma 100 ribuan aja bre Sebuah mouse gaming dengan bahasa desain ambidestris Dengan tampilan yang gaming banget Terlihat banyak banget lekukan dan list LED disana sini Nyala LED-nya cuma warna merah PDI perjuangan bre Jadi kalo gak demen bisa kita matiin lewat switch LED disisi bawah Sensor yang dipake adalah sensor PixArt PAW3212 Low Power Yang lebih cocok buat game MOBA nih Punya rentan DPI mulai dari 800-2400 DPI Akselerasinya di 10G dengan tracking speed sekitaran 30fps aja Soal koneksi, ini udah pake USB Dangle Receiver 2.4GHz yang minim latensi Baterainya pake baterai AA yang udah termasuk di paket pembelian bre Jadi kalian gak usah beli ke warung gitu ya kan Diklaim mampu bertahan sampe setengah tahun Gokil, awet-bet-awet cuy Dan sebagai pelengkap setup gaming kalian Pasti perlu headset dong Gammon juga punya nih headset terbaru Yang namanya Gammon Galea Sebuah headset gaming high-end dari Gammon Yang punya fitur 7.1 Virtual Surround Lengkap dengan software pendukungnya Buat otak-atik tuning audionya Soal desain, ini tampil beda dari headset gaming kebanyakan Hostingnya tampak besar berjenis closeback dengan bentuk oval Ada embossed gammon disini Dan juga ada sebuah tabung yang nyambung sama kabelnya bre Dan nantinya, tabung ini bakal nyala RGB bre Yang spesial, hostingnya ini foldable loh Jadi lebih ringkes kalo mau dibawa berpergian Sayangnya, ini bukan headset wireless ya Masih berkabel Di kabel braidednya ini Ada detail berupa jahitan merah Yang juga nampak di area headbandnya Masih di area kabel ada sebuah modul controller Yang isinya ada volume wheel Dan pertombolan buat LED switch Mute microphone dan mute volume BTW Mikrofonnya ini detachable bre Jadi kalo misalkan kalian udah punya Mikrofon condenser atau mikrofon eksternal Gak usah dipasang Jadi ya simple kan Terus buat earpadsnya Ini tebel banget sih Bahannya juga cakep Pertaduan kulit sintetis di bagian Yang langsung bersentuhan sama kulit kita Sama bahan fabric di tepian Biar tetap breathable dan gak terlalu lembab Oke bre itu dia review dari kita Mengenai mechanical gaming keyboardnya Gamen ini yaitu Gamen Titan Elite Sama temen-temennya Ini ada mouse gaming Gamen GM300W Ini juga mouse gaming wireless Dan ada headset gaming juga Yaitu Gamen Galea Dan sebaik kita fokus Nge-review keyboardnya Cuma kan ada temen-temen lainnya Kita juga ngebahas dikit lah ya Sebenernya Ini keyboard menarik banget Cuma kan kalian perlu tau ya Ada harga Ada kualitas gitu loh pak Walaupun memang ini keyboard 200 ribuan Ini murah banget Asli dah Keyboard 200 ribuan Layoutnya compact Tapi pas kita timbang Memang beratnya cuma 435 gram gitu loh bre Karena memang untuk Kletnya itu bukan metal Tapi plastik juga Jadi ya Berasa kopong gitu lah Tapi inget 200 ribu Tapi untuk keycapsnya udah PBT Dan untuk tema Keycapsnya ini Udah Triton colorway Jadi memang Bagus banget gitu loh Keycapsnya pak Dan ya Ya sebagaimana Mestinya keyboard digunakan ya pak ya Buat gaming Dan buat ngetik juga gitu Dan kalo misalkan Kalian bilang Ini keyboard bagus atau engga Di harga segini Ini menarik banget Buat dipake gitu ya Apalagi ini udah type C Dan dia di samping kiri pak Untuk port type C nya Bukan di tengah Di depan gitu loh Jadi kan beda dari yang lainnya pak Sedangkan untuk mouse gamingnya nih Sebenernya ini mouse gaming Bukan dipake buat FPS ya Udah tertulis di pojok kanan atas Formoba gitu loh pak Dan aku udah coba Buat main Overwatch 2 Memang ya performanya kurang gitu loh Akselerasinya kurang enak gitu loh Dipake buat akselerasi cepat kurang Karena memang mouse ini cuma 30 IPS doang gitu pak Jadi memang untuk akselerasi super cepat kurang oke Tapi bisa dipake gak bang? Bisa Bisa dipake Cuma ya kurang oke aja Buat gaming-gaming ringan aja lah sebenernya Dan untuk headset gamingnya juga kita udah tes juga ya Dan sebenernya untuk sound quality nya Dia lebih ngarah ke bass head gitu ya Dan bass jeduk-jeduk tuh enak banget ya Dan ini headset berat pak Jadi kalo dipake itu kayak ngebebaminin di kepala lah gitu Dan untuk clampingnya juga udah ngekan di kepala Cuma masih tetap nyaman Karena bahan earpads yang digunakan itu sintetis dan juga fabric gitu loh Jadi memang hybrid gitu kan Dan dia empuk banget gitu Dan untuk mid nya rada ketutup sama bass nya ya Dan treble nya sendiri ya bisa dibilang masih oke lah Jadi kalo kalian main game MOBA Ini masih enak Karena biasanya game MOBA itu sound signature nya kan bright gitu kan Jadi rada pedes di telinga Tapi kalo kalian pake headset gaming Gamen Galea Itu treble nya aman banget Enjoy banget pak Oke bre ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya Gamen Galea Dan ini tuh tangkai mikrofonnya fleksibel banget ya Dan untuk mikrofonnya oke banget Dan kita coba tes buat ngetik ini pake blue switch ya Dari Gamen Titan Elite Gimana masih kepikap Dan ya kira-kira itu dia Untuk kualitas mikrofon Gamen Galea Dan buat temen-temen yang mau beli ini keyboard Ini keyboard manik banget pak Karena memang dari seri pendahulunya Kayak Gamen Titan 3, Titan 2, sama 10 Gamen Titan 1 itu laris banget pak Apalagi Gamen Titan 3 itu laris banget Apalagi yang ini kan 200 ribuan doang Kalo kalian mau beli ya Gamen Titan Elite ini Kalian bisa beli di official store nya Gamen Indonesia di Shopee Karena memang lagi ngadain promo 11.11 pak Dan kalo kalian belanja minimal 200 ribu itu Kalian bakal dapetin voucher Unipin sebesal 20 lebu gitu kan Aloh, aloh, aduh kok ilang soalannya Terus kalo misalkan kalian mau beli Tenang aja Jadi Gamen tuh flash sale seharian Dari tanggal 11 November Jadi langsung aja klik link di deskripsi video ini Kalo kalian mau belanja Ya kan? Harganya murah 200 ribu Jadi like video ini kalo kalian suka Di-selek kalo saya jelek Nggak sih Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Yang warna merah Kalo misalkan kalian belum subscribe channel ini Selvian Slug Boss di channel ini Terima kasih Sampai jumpa di lain video Happy Shopping Boss Bye 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 Sub indo by broth3rmax